Ya Pemirsa, pada Rabu pagi, Pemerintah Kabupaten Mworojambi menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Mworojambi. Upacara yang dirangkaikan dengan halal bihalal pasca libur lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah ini, dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyun Deliansyah. Pemerintah Kabupaten Mworojambi menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Mworojambi. Upacara yang dirangkaikan dengan halal bihalal pasca libur lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah ini, dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyun Deliansyah. Selain para ASN dan non-ASN lingkup Pemkap Mworojambi, upacara tersebut juga diikuti Sekda Mworojambi Budi Hartono, para staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kap Mworojambi, serta kepala organisasi perangkat daerah. PJ Bupati Mworojambi dalam sambutannya menyampaikan, apel kesadaran nasional yang dilaksanakan setiap bulan ini, merupakan bagian tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara. Sebagai upaya meningkatkan disiplin dan semangat kerja, serta profesionalisme, sekaligus juga merupakan wadah silaturahmi antar pegawai aparatur sipil negara dengan pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Mworojambi. Saya akan memohon hadiraya Idul Fitri 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 17 April 2024. Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Mworojambi secara pribadi mengaturkan. Minal Aydin Mworojambi mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum Hari Kesadaran Nasional, Bahyuni Delianisya selaku penjabat Bupati Mworojambi menyampaikan, manfaatkan untuk memperbarui semangat kerja, dedikasi serta tanggung jawab untuk lebih memantapkan kualitas pengabdian sebagai aparatur negara. Atas nama pribadi maupun pemerintah daerah, menyampaikan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga momentum hari ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi kita semua untuk menjaga dan memelihara semangat kebersamaan di jajaran lingkup Pemkap Mworojambi. Terima kasih telah menonton!